Di video kali ini kita akan membuat VPN server Tetapi kita kali ini membuatnya di dalam RDP ya Jadi RDP ini nanti kita gunakan sebagai VPN server Dan ini untuk kecepatannya, ini di server RDP-nya Dia bisa mencapai sekitar berapa ini? 2GB ya, 2,5 2,5, 2,7GB Ini ya Jadi seperti apa videonya, simak terus di video ini Selanjutnya kita akan mendownload yang namanya Oke, kita download ya dulu Namanya adalah soft adder Nah, di soft adder ini ada software-nya ya Nanti kita akan download dan kita buat untuk VPN server Oke, kita download di sini Oke, untuk apa namanya, software-nya Yang kita pilih adalah komponennya ini Ini soft adder, setelah itu komponennya adalah VPN server Lanjut, platformnya adalah Windows Nah, eh Windows ya bener Setelah itu, Intel ini ya Setelah itu kita download yang ini, yang paling atas ya Download ada 79 Tapi ini adalah versi yang paling baru adalah yang ini Kita download Ini prosesnya cepat Karena memang speed internet kita bagus atau kita fast ya Kita, ini sudah selesai dan kita klik ya Run Oke, kita close aja Kita next, setelah itu kita pilih yang software VPN server Oke, lanjut Asap seperti biasa, install software biasa ya Next, 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 sampai akhir Next, 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 sampai akhir ya Oh, sudah selesai Kita finish ya Finish Selanjutnya kita akan Nah, ini sudah terbuka ya Jadi dia otomatis Karena tadi ada jendangnya ya Setelah itu, disini kita akan membuat servernya Ya, ini software VPN server manager Kita double click yang lokal di sini Nah, ini tampilannya Software VPN bridge Nah, ini Ini kalian bisa pakai Bisa tidak Tapi di saya Biasanya tidak saya pakai Nah, disini Yang pertama ada remote access VPN server Jadi dia bisa mengakses Seluruh Set ya Yang ada di VPN server itu ya Ya Jadi di bawahnya bisa Ini ada VPN client VPN client Jadi VPN client ini Mempunyai server ini Dan di server ini ada Beberapa set Atau beberapa Komputer ya Jadi Bisa digunakan Menjadi suramata server VPN server Dan dia nanti dibuat bridge Nah Yang ini juga ada Ini juga sama ya Jadi ada VPN server Banyak ya Z123 Tapi saya Biasanya saya close ya Saya tidak pakai yang itu Dan disini Ada Manet Apa Virtual hub ya Ini Ini bisa di delete Bisa tidak Kalau saya akan Delete aja Oke Kita buat baru ya Disini Oke Virtual hub Saya kasih nama Sesuaikan dengan nama kalian ya Passwordnya Oke Terus set virtual hub Online Nah Kalau sudah Oke New virtual hub Gigabit exchange Hasbit created Ya Ini sudah ya Selanjutnya Karena dia sudah online Sudah bisa digunakan Kita bisa pakai disini ya Setelah itu Kita akan Memuju Yang namanya Manage user Nah disini Disini mungkin Saya akan Kasih nama Apa ya Gigabit Ya Ini Test user guys Test Oke Yang ini Pilih yang Password authentication Disini Passwordnya apa Passwordnya Gigabit 12 Gigabit 12 Oke Setelah itu Oke User gigabit Has created Nah ini sudah Berhasil dibuat ya Kita exit Setelah itu Kita buat Virtual nutnya Disini Enable secure nut Oke Ini gunanya Untuk apa Untuk DHCP ya Nanti ini DHCP Ini Statusnya disini Tapi karena Belum ada yang connect Maka belum Ada disitu Selanjutnya Pilih secure nut Disini Untuk gatewaynya Ini DNSnya Mungkin Saya kasih 888 Aje ya Oke Oke Terus yang Ini 888 4 4 4 4 4 Oke Oke Kelewat Ini 8 Kelewat Banyak Oke Domain name Gigabit Exchange Nah gitu aja Oke Exit Nah ini sudah selesai Dan kita Coba Koneksikan Di Server kita Oke Disini Kita akan Menuju ke server kita Dan disini Sudah Ada di server kita Ya Tapi Tadi ada yang lupa ya Kita coba aja Terlebih dahulu Kita coba yang DL2TP client IP nya berapa Sesuaikan Sat 4577 T170 Tt97 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 Hasernya Gigabit Gigabit 12 VPN SG Test Masih diskonek ya Karena apa Karena tadi Belum ya Yang untuk L2TP IP Setting ya Ini pilih yang Ini aja Atas Password nya Gigabit Ya Oke Kita coba lagi Disini IP Sec nya Gigabit Connecting Kayaknya Tidak bisa Oh iya Pakai Virtual Hub nya Juga ya Virtual Hub nya Ini Jadi Pakai nya Juga itu Add Key Oh Gigabit Exchange Disable Enable Kita tunggu Kita tunggu 45 77 170 97 Gigabit Add gigabit Exchange Gigabit 12 IP secret nya Itu Oh gak bisa Coba lagi Kita lihat Gigabit Password nya Sudah Sudah sama Sudah sama Kayaknya Oh Baru link Established Nah ternyata Sudah ada yang Salah ya Sudah yang Salah Dan ini Sudah bisa Terkoneksi Kita lihat di Refresh Terus di Menu ini Next session Nah ini Sudah ada ya Ini Tadi Dua core Mungkin Kurang bagus Untuk Ping nya Coba Ping Google Dotcom Terus Interface nya Pilih yang VPN SGTest Sesuaikan dengan VPN Nah ini Sudah Setelah itu Kita Start Dapatnya 40 41 40 Ini Ping nya Kayaknya Kurang bagus Ping yang Ini Gateway Langsung Nah ya Betul Kurang Begitu Bagus Karena Dia hanya Mempunyai Dua core Mungkin Bisa di Jaringannya Mungkin Bisa di Network nya Juga Oke Disini sudah Selesai Kalau mau Belokan Traffic Belokan Aja Nah Untuk yang Di windows Bagaimana Nah Caranya Bagaimana Ada yang Tahu Nah Untuk yang Di windows Bisa Disini ya Kita pilih Yang VPN Ini Setelah Itu Disini Nanti Add VPN Connection Nah Ini Build-in Ini Connection Apa Mungkin VPN SG Test Server Servernya Berapa 4577 45 T77 T1 T70 T97 Oke Ini VPN L2TP Dengan Presured K Disini Juga Bisa Ini Gigabit Ya username Password Nya Juga Dimasukkan Ya Ini Gigabit Eh Ya Password Nya Gigabit 12 Kita Coba Connect Ya Dan Sudah Terkoneksi Terus Kita Coba Lihat Disini Di RDP Nya Nah Ini Kita Refresh Nah Ini Sudah Ada Dua Ya Dua Yang Connect Untuk Mikrotik Sudah Terus Windows Sudah Kita Coba Yang Ada Jadi Disini Sudah Ada Dua Ya Jadi Refresh Ya Dua Dua Dan Tiga Ini Sudah Dua Terkulang Jadi PC Tadi Ini Terus Yang Sama Mikrotik Yang Tadi Dan Kita Akan Coba Yang Ada Di Windows Di Windows Bagaimana Sih Nah Kita Coba Eh Di Windows Di Android Di Android Kita Akan Coba Kita Akan Mengaktifkan Yang Namanya Apa Ya Kemarin Ini Visor Ini Untuk Apa Display Ke Laptop Atau Ke PC Ya Nah Disini Under Device Nah Ini Ada Ini Ini Yo Mau Install Ini Agak Lama Ini Oke Di IHP Baru Install Oke, kita buat Lenscape aja Otasi otomatis Gak bisa ya Oh, harus pro Nah, ini yang di menu VPN ya Kita tambahkan Wih, masih ada ternyata Hapus Hapus Kita tambahkan baru Disini, tambah VPN Untuk namanya, sesuaikan ya Namanya, misalkan Rotasinya gak bisa ya Oke, mungkin VPN Terus, jenisnya L2TP IPsec PSK Resianya gigabit Pengenalan ini Oh Yang ini alamatnya 45 T77 T170 T97 Terus, nama penggulanya Gigabit Passwordnya Gigabit 12 Oh, gak bisa ini Ini yang disini Nah Pengenalan IPsec Oke Atau yang ini ya Bawah kayaknya Oh, tidak digunakan Oke, udah ya Alamat server Ini, ini, ini Oke Kita play Connect Coba Masih menyambung Nah, sudah terhubung ya Jadi Di handphone Terus di Windows Di mikrotik Bisa semua Disini Kita coba Nah, streaming sepak pula Lifeline kali Nah, ini Sudah ya Sudah bisa ya Sampai jumpa